Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Paradongan Hasibuan dengan judul disertasi Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik Polri pada Tindak Pidana Narkotika Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh wakil dekan bidang perencanaan sumber daya dan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA sebagai Ketua Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian hadirin dipersilahkan berdiri Terima kasih Terima kasih Hadirin dipersilahkan duduk kembali Terima kasih Terima kasih Ujian Promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promofendus Dimana pada tanggal 23 Juni 2021 Proposal Pada tanggal 9 Agustus 2023 Seminar Hasil Penelitian Pada tanggal 19 Oktober 2023 Ujian Disertasi Dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum Ujian Promosi Doktor Saudara Paradongan Hasibuan dibuka oleh Ketua Sidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Paradongan Hasibuan Saudara Paradongan Hasibuan saya nyatakan dibuka Sebelum saya mempersilahkan Promotor memperkenalkan Promofendus Isinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim Promotor Penguji eksternal serta penguji internal Berturut-turut saya perkenalkan Promotor adalah di sebelah kiri saya Profesor Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana Kemudian Kopromotor Profesor Dr. Muhammad Saeed Karim SHMH MSI CLA Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana Kemudian Ibu Dr. Hairana SHMH juga selaku Kopromotor Beliau saat ini juga diberi tugas tambahan Selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Kemudian di samping kanan saya ada Profesor Dr. Eman Suparman SHMH Beliau kali ini bertindak sebagai penguji eksternal Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung Dan juga Ketua Komisi Yudisial Periode 2010-2013 Terima kasih Prof sudah berkenaan hadir Karena tanpa kehadiran Prof maka ujian promos ini tidak bisa terlaksana Terima kasih Prof Kemudian berturut-turut saya akan memperkenalkan para penguji internal yang hadir di hari ini Pagi ini Profesor Dr. Musakir SHMH Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Terus kemudian ada Profesor Dr. Sulbana SHMH Juga sebagai penguji internal Beliau adalah dekan pada Fakultas Hukum Tadulako Selamat datang Prof Terus kemudian ada Profesor Dr. Muhadar SHMSI Beliau adalah sebagai guru besar Departemen Hukum Pidana Juga ada Profesor Dr. Selamet Sampurno SHMH DFM Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Acara Namun hari ini berhalangan hadir Namun karena sudah korum maka kita tetap bisa melaksanakan ujian promosi ini Selanjutnya maka saya persilahkan promotor untuk memperkenalkan promo Vendus Selama kurang lebih 5 menit Disilahkan dengan hormat Prof Terima kasih Ibu yang saya melihatkan Amat saya hormati Selaku pimpinan sidang Pada sidang promosi dokter hari ini Para promotor dan para penguji yang saya melihatkan Isinkan saya untuk memperkenalkan promo Vendus Nama para dongang hasibuan Sarjana Sosial SHMH CLA CPM, CP Arbiter Barang Kalin Dan CP LI Tempat tanggal lahir Pangir Kiran 31 Desember 1963 Jenis kelamin Saya yakin tidak diragukan lagi Pasti laki-laki Keorga negaraan juga Sudah sangat meyakinkan Indonesia Agama Islam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nikmat Allah yang luar biasa Dalam Islam Status menikah Tiga orang anak Ibu hadir Pak General Anak Mewakili Siap Tapi tidak cukup rupanya Ada yang kurang Tempat Pak General melapor nanti Harus kepada Yang terdekat Ya Anak Yang pertama Para Nita Beladina Hasibuan Ini sama ini Satu Apa ya Cinta ilmunya Cinta ilmunya SHMH CLA Yang kedua Noh Prisal Basarai Akbar Hasibuan SM Andri Wira Wijaksana Hasibuan Sarjana Hukum Yang mendampingi sekarang Barang Kalian Ya Anak dah Alamat Beliau Jalan Ahmayani Lorong 3 Nomor 98B Kota Palu Riwayat pendidikan Pendidikan umum Mulai dari Sekolah Dasar Negeri Lulus 1939 SMP Negeri Lulus 1982 SMA Negeri Lulus 1985 S1 Visifol Lulus 94 SMP S1 Ilmu Hukum Untad Palu Makanya bersama Dekannya Palu Sebagai Orang tua Lulus 2018 S2 Ilmu Hukum Unhas Lulus 2009 Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2019 Sampai Sekarang Insya Allah Insya Allah Kita Masuk di Hitungan Menit lagi Pendidikan Polri Ini banyak sekali Saya lihat Saya singkat-singkat saja Sebah Militer Sukarila 87 Sekolah Pembentukan Perwira Polri 98 Sekolah Pimpinan Pertama Polri Tahun 2008 Pendidikan Luar Negeri Alhamdulillah Pernah Menikmati Makanya Semakin Kelihatan Wawasannya Yang Sangat Luas Kemudian Pendidikan Kejuruan Polri Ini juga Sudah Luar Biasa Oleh Tahun 2000 Sampai 2013 Padat Kegiatan Luar Biasa Selalu Mengisi Hal-hal Besar Di dalam Kepala Jadi Tidak Ada Tempat Tidak Ada Ruang Untuk Memikirkan Yang Tidak Terlalu Penting Pendidikan Formal Juga Ini Luar Biasa Sudah Sempurna Ini Mulai Dari Pendidikan Advokat 2019 Ujian Dan Lulus Profesi Advokat 2020 Berarti Lebih Gampang Lagi Memberi Manfaat Pada Alam Sekitar Kemudian Pengangkatan Advokatnya Tahun 2022 Ini Lengkap Ini Pendidikan Mediator Pendidikan Arbitrase Likwidator Ini Semua Sudah Ada Di Kepala Ini Ilmunya Jabatan Dalam Dinas Polri Mulai Kepala Kepala Kepolisian Sektor Sebanyak Tujuh Kali Mungkin Sudah Keliling Kota Pali Sektor Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepala Unit Tindap Pidana Tertentu Pitsus Kepala Bagian Pengendalian Dan Anggaran Polda Ini Ahli Keuangan Juga Insya Allah Bisa Dilantik Jadi Menteri Keuangan Kepala Bagian Fasilitas Dan Konstruksi Polda Ini ada jiwa-jiwa Teknik Ini Kasubdit Kejahatan Kekerasan Kemudian Kasubdit Dua Ini Pangkat terakhir Unes Polri Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Setara Ya Pak Kolongan 4B Ini Penghargaan Ini Banyak Sekali Mulai Dari Penyidik Terbaik Luar Biasa Penghargaan Kapolres Atas Pengungkapan Pembunuhan Satu Keluarga Sangat Berat Kerjanya Talent Setting Dari Kapolri Dan Penghasil Apa Keberhasilan Pemilihan Konflik Posoh Sudah Sangat Berjasa Penghargaan Berprestasi Atas Kinerja Penghargaan Dari Presiden Bintang Nataria Tahun 2014 Ada Penghargaan Media Sewar Kategori Mediasi Terbaik 2023 Alhamdulillah Kegiatan Ilmiah Ini Banyak Sekali Riwayat Organisasi Karir Ilmiah Saya Tidak Bacakan Lagi Karena Bisa-bisa Habis Waktu Satu Jam Kita Harus Efisiensi Terima Kasih Saya Kembalikan Ibu Pimpinan Sidang Terima Kasih Terima Kasih Promotor Bapak Profesor Andi Muhammad Sofian SHMH Selanjutnya Maka Saya Persilahkan Kepada Saudara Promovendus Untuk Mempresentasikan Ringkasan Disertasinya Tidak Lebih Dari 20 Menit Silahkan Dimulai Dari 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 Sekarang Pak Terima Kasih Prof Atas Kesempatan Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Jajah Untuk Kita Sekalian Om Swastiastu Nama Mudaya Salam Kebajikan Yang Saya Hormati Pimpinan Sidang Promosi Dokter Ilmu Hukum Yang Amat Terpelajar Ibu Dokter Iin Karita Sakarinda SHMH Yang Mewakili Rektor Juga Mewakili Pak Dekan Kemudian Yang Saya Hormati Bapak Yang Amat Terpelajar Profesor Dokter Eman Suparman SHMH Selaku Penguji Eksternal Kemudian Yang Saya Hormati Tim Promoter Saya Masing-masing Yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Dokter Andi Muhammad Sopyan SHMH Kemudian Co-promoter Satu Yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Dokter H.M. Syed Karim SHMH MSI CLA Kemudian Co-promoter Dua Yang Terpelajar Ibu Dokter Hairana SHMH Kemudian Selanjutnya Yang Saya Hormati Pula Tim Penguji Masing-masing Yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Dokter Muhadar SHMS Kemudian Yang Amat Terpelajar Bapak Dokter Andrus Selamet Sampurno SHMH DPM Kemudian Kemudian Yang 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 Amat Terpelajar Bapak Profesor Dokter Musakir SHMH Kemudian Yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Dokter Sulbadana SHMH Dan Seluruh Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Yang Hadir Dalam Acara Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Perkenan Kelas Saya Pada Hari Ini Untuk Menyampaikan Paparan Secara Singkat Terkait Dengan Disertasi Saya Yang Berjudul Harmonisasi Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Dan Penyidik BNN Pada Tindak Pidana Narkotika Lanjut Sebagai Das Solen Prinsip Negara Hukum Kita Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Pasal Satu Ayat Tiga Undang Undang Dasar Nek Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Sebagai Negara Hukum Berarti Bahwa Hukum Memiliki Kekuatan Mengikat Yang Harus Dipatuhi Oleh Seluruh Warga Negara Dan Pemerintah Berwenang Penyidik BNN Pasal Satu Undang Undang Narkotika Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Penyelagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Perkursor Narkotika BNN Berwenang Melakukan Penyidikan Dan Penyidikan Penyelagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Perkursor Narkotika Kemudian Pada Pasal 72 Undang Undang Narkotika Kewenangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Dilaksanakan Oleh Penyidik BNN Kemudian Jangka Waktu Penangkapan Pasal 76 Ayat 1 Dan Ayat 2 Narkotika Jangka Waktu Penangkapan Dilakukan Paling Lama 3x 24 Jam Dan Dapat Diberpanjang 3x 24 Jam Wendang Penyidik Polri Sebagaimana Dalam Pasal 16 Ayat 2 Untuk Kepentingan Penyidikan Penyidik Dan Penyidik Pembantu Berwenang Melakukan Penangkapan Jangka Waktu Penangkapan Pasal 19 Penangkapan Dilakukan Paling Lama 1 Hari Kemudian Penyidik BNN Diberikan Waktu Penangkapan Paling Lama 3x 24 Jam Dan Dapat Diperpanjang Paling Lama 3x 24 Jam Dan Kewenangan Penyidik Oleh Polri Penangkapan Dilakukan Paling Lama 1 Hari Perbedaan Tersebut Dapat Kita Lihat Yaitu Di Polres Merauke Polda Papua Menggunakan Dasar Kuhab Dalam Proses Penangkapan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Jangka Waktu Paling Lama 1 Hari Kemudian Perbandingan Juga Di BNN Profes Seles Tengah Menggunakan Undang Undang Narkotika Dalam Proses Penangkapan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yaitu 3x24 Jam Dan Dapat Diberpanjang 3x24 Jam Perbedaan Kemenangan Terkait Dengan Batas Waktu Pelaksanaan Penangkapan Tersebut Akan Menimbulkan Ketidakadilan Dan Melanggar Prinsip Persamaan Di Muka Hukum Atau Equality Before The Law Dan Tentunya Dengan Perbedaan Penggunaan Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Penyidik PNN Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tidak Pindanan Narkotika Maka Tersangka Tidak Pindanan Narkotika Tersebut Ketika Sedang Menjalani Penyidikan Akan Menerima Perbedaan Perlakuan Atau Diskriminasi Menurut Perhitungan Waktu Pelaksanaan Penangkapan Dimaksud Rumusan Masalah Ada Tiga Rumusan Masalah Yang Pertama Bagaimanakah Pengaturan Kemenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Dan Penyidik PNN Pada Tindak Pindanan Narkotika Dua Bagaimanakah Implementasi Kemenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Dan Penyidik BNN Pada Tindak Pindanan Narkotika Tiga Bagaimanakah Pengaturan Pengaturan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Dan Penyidik BNN Yang Ideal Terkait Batas Waktu Penangkapan Pada Tindak Teori Kemenangan Hal ini Berhubungan Dengan Masalah Kemenangan Penangkapan Antara Penyidik Polri Dan Penyidik BNN Kemudian Teori Sistem Hukum Kemudian Teori Tujuan Hukum Kemudian Kerangka Pikir S.W. Judul Maka Ada Tiga Pariabel Yang Pertama Adalah Pengaturan Kemenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Dan Penyidik BNN Indikator Adalah Batas Waktu Penangkapan Oleh Penyidik Polri Kemudian Batas Waktu Penangkapan Oleh Penyidik BNN kemudian Pariabel yang Kedua Implementasi Kewendangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Dan Penyidik BNN Ada Tiga Indikator Yaitu Implementasi Kewendangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Implementasi Kewendangan Penangkapan Oleh Penyidik BNN Diskriminasi Pada Penangkapan Tersangka Kemudian pariabel yang ketiga adalah pengaturan kemenangan penangkapan oleh penyidik poli dan penyidik BNN yang ideal terkait batas waktu penangkapan. Dua indikator yaitu pertama urgensi pengaturan kemenangan penangkapan yang ideal atau yang sama oleh penyidik poli dan penyidik BNN. Dua, terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian metode penelitian. Tipi penelitian yang saya gunakan adalah penelitian hormatif empiris. Kemudian peningkatan penelitian ada tiga. Pertama adalah peningkatan undang-undang, yang kedua peningkatan kasus, yang ketiga peningkatan konseptual. Lokasi penelitian ada di tiga lokasi yaitu pada kantor polisian daerah Sulawesi Tengah, kemudian di Pores Merauke, Polda, Papua, kemudian kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Dan populasinya adalah tiga juga. Kemudian sampel yang saya ambil yaitu kasat narkoba Pores Merauke, kemudian penyidik Pores, kemudian kasus D2 Polis Sulawesi Tengah, dan penyidik BNN kepolisian Sulawesi Tengah. Kemudian jenis dan sumber data. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer yaitu teroleh dari undang-undang dasar 45, kemudian undang-undang nomor 2 tentang kepolisian, kemudian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, kemudian undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dari bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, jundal imia, makalah, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dan ketiga adalah tersiar yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus hukum. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu ada dua yaitu dari studi dokumentasi atau kebustakaan, kemudian yang kedua adalah wawancara. Analisis data, data yang diperoleh dalam perlihatan ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian mengumpulkan teori yang berhubungan dengan masalah, dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil atau konklusi. Kemudian berikutnya adalah tentang batas waktu penangkapan oleh penyidik poli pada tindak pindahan narkotika. Sini dapat terlihat masalah kewenangan penangkapan yaitu terdapat pada pasal sudhu ayat 1 kuhab di huruf D, yaitu penyidik poli karena kewenangannya berwenang melakukan penangkapan, penahanan, pengelendahan, dan penyitaan. Kemudian di pasal 17 kuhab, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pindahan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian di pasal 19, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 kuhab dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Kemudian batas waktu penangkapan oleh penyidik pada tindak pindahan narkotika. Kewenangan penangkapan yang diberikan kepada BNN yaitu terdapat dalam pasal 71 bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan perlaguan dan peredaran gelap narkotika, BNN berwenang melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap penyelagunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Kemudian di pasal 75 huruf G disebutkan bahwa penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyelagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian di pasal 76, pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3x25 jam, terhitung sejak surat perintah penangkapan diterima oleh penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3x25 jam. Kemudian implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri. Pada faktanya, implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri pada tatan praktek masih menggunakan batas waktu penangkapan. Sebagaimana yang tertantum dalam pasal 19 ayat 1 kuap, yaitu dengan batas waktu 1x25 jam. Hal ini dipandang sebagai tindakan yang tidak begitu efektif. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap AKP Najamudin, Kasa Resnarkoba, Podes Merauke. Yang menerangkan bahwa untuk mendapatkan hasil pemeriksaan dari laboratorium presi yang dilakukan di Makassar, apakah narkotika tersebut yang ditangkap merupakan narkotika atau bukan, harus menunggu paling lama 1 minggu. Kemudian implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik BNN. Saya kira untuk penyidik BNN tidak ada masalah karena diatur dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu 3x24 jam dan dapat diperpanjang menjadi 3x24 jam. Kemudian diskriminasi pada penangkapan tersangka. Jangka waktu penangkapan oleh penyidik BNN sesuai yang saya sampaikan di pasal 16, yaitu 3x24 jam dan dapat diperpanjang menjadi 3x24 jam. Sedangkan kewenangan yang diberikan kepada Polri sebagaimana tertantum dalam pasal 16, yaitu penangkapan dilakukan untuk paling lama 1 hari. Ketentuan jangka waktu penangkapan berdasarkan Undang-Undang Narkotika hanya berlaku bagi penyidik BNN. Sedangkan bagi penyidik Polri, masa penangkapan berlaku ketentuan dalam kuap. Disparitas kewenangan masa penangkapan antara penyidik BNN dan penyidik Polri menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Kemudian hasil penelitian terkait disparitas kewenangan penangkapan tersebut, penyidik Polri di Polis Merauke melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahguna narkotika, yaitu dengan batas waktu selama 1x24 jam. Penyidik BNN di Polipensi, Sulawesi Tengah melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahguna narkotika, yaitu selama 3 hari, dan dapat diperpanjang 3 hari sehingga total menjadi 6 hari. Tentu tersangka tindakpastian narkotika yang sedang menjalani penyidikan akan menerima perbedaan ketika menerima pemeriksaan penyidikan di penyidik Polri maupun penyidik BNN. Pengaturan urgensi, pengaturan kewenangan penangkapan yang ideal atau yang sama oleh penyidik Polri dan penyidik BNN. Koordinasi antara BNN dengan Polri dalam pencegahan dan pemberantasan pelagunaan dan perbedaan gelap narkotika sangatlah penting untuk diwujudkan secara masif. Karena apa? Karena antara penyidik BNN dengan penyidik Polri sama-sama tugasnya memperantas terhadap tindakpastian narkotika. Oleh karena itu, perlu penegasan atau eksistensi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN yang ideal atau yang sama terkait batas waktu penangkapan pada tindakpastian narkotika. Kemudian, berikut adalah terpenuhinya tujuan hukum atau keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aristoteles, negara harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, negara harus menjadi negara hukum untuk mengujudkan terpenuhinya tujuan hukum yang sebenarnya. Pada pasal 73 Undang-Undang Narkotika, penyidikan penentutan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredahan gelap narkotika dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika. Bahwa berdasar pada teori yang digunakan oleh penulis, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dihubungkan dengan batas waktu keundangan penangkapan oleh penyidik Polri dan BNN membutuhkan asas keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum secara substantif. Kemudian, harapannya adalah terwujudnya pengaturan kewendangan penangkapan yang ideal atau batas waktu yang sama oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pindahan narkotika. Kebijakan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika memberikan kewendangan hukum acara secara berbeda antara Polri dan BNN, yaitu BNN dengan waktu penangkapan selama enam hari dan Polri diberikan waktu selama satu hari. Konsep terwujudnya pengaturan yang ideal terkait batas waktu penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN adalah dengan cara merevisi Pasal 75 dengan menambah kalimat, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang sesuai Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang N35 tahun 9 tentang narkotika. Jadi kesimpulan Promo Pendus, yang pertama adalah pengaturan kewendangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pindahan narkotika pada pokoknya harus dilakukan pembaruan hukum terkait penyidik BNN dalam melakukan penyidikan dalam demi menjamin kepastian hukum yakni eksisnya perbedaan batas waktu penangkapan antara penyidik BNN dan penyidik Polri. Kemudian yang kedua adalah implementasi kewendangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pindahan narkotika pada pokoknya bekerja dengan tepoksi dan dasar hukum yang berbeda. Namun, baik penyidik BNN maupun penyidik Polri dan penyidik PPNS menurut peraturan yang mengatur kewendangannya disebutkan saling berkoordinasi. Utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri. Namun, koordinasi di sini bukan dalam arti konteks pengambil alihan kasus. Namun, sinergitas antara Polri dan penyidik BNN. Sehingga diharapkan terwujudnya pengaturan kewendangan penangkapan yang ideal terkait kewendangan penangkapan terhadap pelaku tindak pindahan narkotika oleh BNN dan Polri pada pokoknya harus diharmonisasikan dengan mengubah ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang sesuai pada Pasal 75 huruf G untuk Pasal 76 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sehingga hal ini akan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pindahan narkotika. Sarannya adalah pada pokoknya perlu segera dilakukan perubahan terhadap norma yang secara nyata dan tegas tidak mencerminkan sinkronisasi antara dasar hukum penangkapan yang digunakan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN. Kemudian yang kedua, dalam mengimplementasikan kemenangan masing-masing perlu koordinasi antara BNN dengan kepolisian harus terus dikembangkan lebih baik lagi dan bukan justru menemukan ego kelemahan masing-masing supaya penanganan terhadap tindak pindahan larkotika berjalan secara efektif. Kemudian yang ketiga, bahwa perlu dilakukan pemahaman atas mindset dan konsep baik BNN dan Polri sekalian dengan penyidikan perihal kewenangan batas waktu penangkapan atau dapat saja strategis dibuatkan berupa sebuah regulasi sehingga tidak ada lagi perbedaan kewenangan antara penyidik BNN dengan penyidik Polri. Ini sekilas saya sampaikan keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus narkotika. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi tawbik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembina sidang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Promo Vendus. Promo Vendus menggunakan waktu pas di depan jam 20 menit dari yang ditentukan. Untuk selanjutnya, saya persilakan berturut-turut. Saya mulai dari co-promotor. Dengan demikian, saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. M. Said Karim SH MH MSI. Silahkan Prof. Baik. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Iin yang sangat saya hormati, yang menjadi ketua tim penguji pada hari ini. Dan dalam keseharian, beliau adalah wakil dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudini. Saudara Promo Vendus, AKBP, Paradongan, ESOS, SH, MH, CLA, CPM, CPARB, CPLE. Saya menghitung gelar saudara ini sudah tujuh. Jadi saudara memang orang yang suka sekolah. Dan jika Tuhan Yang Maha Kuasa menghendaki Bapak Doktor sebentar ini, maka gelar akademik Bapak itu sudah menjadi delapan. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Saya pun melihat data saudara ini ternyata saudara kelahiran 63. Tapi dalam penampilan kelihatan bisa berhemat 10 tahun. Sehingga kelihatan Bapak seperti 50 tahun. Padahal sudah 60 tahun. Baik, penyajian singkat materi yang saudara kemukakan tadi itu sangat menarik. Oleh karena itu, saya ingin berangkat pada sebuah kebersamaan pendapat bahwa saya setuju dengan cara berpikir Bapak dan pendapat Bapak yang menyatakan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika haruslah dilakukan dengan optimal, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Jadi harus dilakukan dengan optimal, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Saya sependapat dengan pendapat saudara hingga di situ. Tapi saya ingin menekankan pada aspek berkepastian hukum. Sepertinya di dalam urayan saudara tadi, ada hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ususnya, kewenangan penyidik polri ketika melakukan penangkapan itu hanya memiliki masa waktu 1x24 jam. Sedangkan kalau penyidik BNN, dia bisa untuk masa pertama 3x24 jam. Pertanyaan saya kepada saudara, mengapa perbedaan ini bisa terjadi? Apakah karena dasar hukum landasan pidakannya yang berbeda? Lalu kemudian, yang kedua, apa implikasi atau akibat buruk yang terjadi kalau ini terus-menerus kita biarkan? Dan yang ketiga adalah, solusi apa yang saudara tawarkan agar kita dapat memperoleh kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika. Demikian pertanyaan saya. Semoga bisa dijawab dengan baik. Saya persilakan. Terima kasih, Prof, yang terhormat dan amat terpelajar. Saya juga sangat tertarik dengan apa yang Prof sampaikan. Memang ini harus disesuaikan supaya ada kepastian hukum. Karena masyarakat juga sering bertanya-tanya, kenapa ada perbedaan antara penyidik Polri dengan penyidik BNN? Padahal tugasnya sama-sama untuk memerantas. Ini yang pertama saya sebutkan dulu pada pasal 7, ayat 1, huruf D. Di mana di pasal 7 sebut, kewenangan Polri di situ sudah sangat jelas. Bahwa Polri berwenang untuk melakukan penangkapan. Kemudian di pasal 16 juga, untuk kepentingan penyidikan, Polri juga diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. Kemudian di pasal 17 juga, perintah penangkapan itu dilakukan kepada orang berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 19 dipertegas lagi bahwa penangkapan tersebut dilakukan untuk paling lama satu hari. Sedangkan BNN diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 75, yuntur pasal 76, 3 kali 24 jam. Dan bisa ditambah lagi menjadi 3 kali 24 jam. Hal ini adalah untuk mendapatkan kepastian apakah narkotika yang ditangkap tersebut merupakan narkotika atau bukan. Seperti yang Prof sampaikan, supaya terlihat ada kepastian hukum. Karena dengan perbedaan ini, maka Promopendus menginginkan supaya ada harmonisasi atau pembaharuan hukum antara kewenangan penyidik Polri dan penyidik BNN. Sehingga perlu direpisi pasal 75 yang nantinya berbunyi bahwa dalam rangka melaksanakan penyidikan, penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang sesuai pasal 76. Sehingga nantinya antara Polri dengan penyidik BNN tidak ada lagi perbedaan kewenangan. Jadi sama-sama. Demikian, Prof. Jadi kalau saya mendengarkan jawaban Saudara ini, sepertinya penjelasan dan jawaban Saudara ini sudah keluar dari bibir seorang dokter hukum. Sehingga karena itu saya merasa puas dengan penjelasan jawaban Saudara. Selanjutnya, izinkan saya mengembalikan kepada Ibu Ketua Sidang, Ibu Prof. Iin yang sangat saya hormati. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Prof. Dr. M. Syed Karim, SHMH MSI yang saya hormati. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat yang amat terpelajar, Ibu Dr. Hairana SHMH juga bertindak selaku co-promotor. Silakan, Bu. Terima kasih banyak, Prof. atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakarina SHLM, Ketua Sidang Promosi dari Saudara Paradongan Hasibuan, Wakil Dekan II, Pakutas Hukum Universitas Sasa Nuddin. Kemudian, tim promotor, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SHMH, Bapak Prof. Dr. H. M. Zaid Karim, SHMH, MST CLA. Kemudian, tersusus kepada penguji eksternal, Bapak Prof. Dr. Eman Suparman, SHMH. Dan penguji internal, Bapak Prof. Dr. Muhadar SHMH, MST, Bapak Prof. Dr. Musakir, dan Bapak Prof. Dr. Sul Badana, SHMH. Baik, saya selaku salah satu tim promotor. Jadi, memberikan apresiasi kepada Promo Pendus, karena pada hari ini sudah sampai kepada tahap terakhir dari tahap-tahap untuk pencapaian gelar dokter. Jadi, dari mulai ujian proposal, kemudian ujian hasil, kemudian ujian tutup, kemudian pada hari ini apa namanya, puncak dari tahap yang Promo Pendus harus jalani. Insya Allah, tidak lama Promo Pendus akan berregelar perjalanan hukum. Baik, Pak Dr. Hukum, baik, saya menyambung tadi dari pertanyaan dari Prof. Syair, jadi tadi sudah dikemukakan bahwa ya di KUHAP, jadi pada umumnya di KUHAP itu untuk semua tindak pidana kan masa penangkapan itu satu kali 24 jam. Namun, pada tindak pidana, tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana narkotika itu diberikan waktu tiga kali 24 jam dan dapat diperpanjang tiga kali 24 jam. Cuma sayangnya bahwa di dalam undang-undang narkotika itu, itu hanya diberikan kewenangan khusus kepada BNN di Pasar 75. Jadi ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada BNN, salah satunya adalah melakukan penangkapan dengan di Pasar 76 itu tiga kali 24 jam dan bisa diberpanjang tiga kali 24 jam berarti enam hari. Ya, jadi ya berdasarkan pasal itu yang hanya memberikan kepada BNN maka pihak kepolisian sebagai penyidik juga tindak pidana narkotika itu harus ya mengacu kepada KUHAP sebagai ketentuan umum tadi satu kali 24 jam. Sedangkan kita ketahui penangkapan itu kan sebenarnya sama-sama tujuannya. Ya, tadi sudah dikemukakan oleh Promo Pendus bahwa ya itu tadi untuk menentukan apakah itu narkotika atau bukan itu kan apa namanya harus melalui proses pemersisaan laboratorium. Saya kira itu jadi memang Pasar 75 itu perlu dilakukan perubahan. Kemudian ya tadi di implementasi jadi ada dua lokasi penelitian. Penelitian pertama di Polda Polda Jayapura ya Papua Maroke itu tetap mengacu kepada KUHAP satu kali 24 jam tapi di Polda Sulawesi Tengah itu tiga kali 24 jam. Yang menjadi pertanyaan saya ya ketika penyidik kepolisian di Polda Palu itu melakukan penangkapan tiga kali 24 jam. bagaimana bagaimana status penangkapannya ini tersangka. Apakah itu sah atau atau tidak sah? Ya. Ya. Terima kasih Ibu yang terpelajar dan yang terhormat terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Saya mohon izin untuk menjawab. Ya memang benar dari hasil penelitian saya terdapat perbedaan ya kewenangan yang dilakukan antara penyidik Polres Merauke dengan Polda Papua. Hal ini karena berbeda penafsiran. Untuk Polda Papua penyidiknya menafsirkan bahwa Pasal 75 Undang-Undang Narkotika Yunto Pasal 76 itu adalah berlaku untuk penyidik BNN. Sedangkan Polri karena tidak diatur secara khusus sebagaimana yang saya sebutkan di Pasal 73 tadi maka mereka tetap mengacu kepada yang umum oleh Generali. Sedangkan di Polda Sulteng mereka menafsirkan bahwa Pasal 81 itu yang berbunyi bahwa Polri penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan. Itu yang ditafsirkan oleh mereka. Sehingga mereka menafsirkan Pasal 76 itu berlaku juga untuk Polri. Padahal secara tegas telah diatur di Pasal 1 Undang-Undang Narkotika bahwa penyidikan itu masih ada tahapannya. Bukan berarti secara umum tapi ada tahapannya seperti misalnya penangkapan, pemanggilan. Nah inilah dalam hal pelaksanaan penangkapan berbeda penafsiran. Jadi jika penyidik Polri menggunakan dasar Pasal 75 tersebut menurut saya sesuai apa yang ada di hukum formil Undang-Undang Narkotika itu adalah tidak sah. Untuk menyatakan tidak sah itu otomatis tidak sah atau melalui upaya hukum barangkali apa? Iya. Kalau tidak sah berarti harus bisa melalui upaya hukum atau peradilan. jadi harus ada penatapan peradilan dikatakan bahwa penatapan itu tidak sah karena tidak berdasarkan pasal karena Undang-Undang Narkotika tidak memberikan kewenangan itu. Kemudian terakhir pertanyaan saya berkaitan dengan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika itu selain penyidik kepolisian penyidik BNN penyidik PPNS juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak bidana narkotika salah satu kewenangannya di Ayat Luanji itu adalah melakukan juga penangkapan dalam hal melakukan penangkapan itu berdasarkan KUHK atau berdasarkan Undang-Undang Narkotika terima kasih terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi di Pasal 82 di huruf H memang penyidik BPNS berwenang melakukan penangkapan kemudian di dalam Undang-Undang Narkotika berarti ada tiga penyidik yang berwenang dalam itu yang pertama adalah penyidik Polri kemudian penyidik BNN yang ketiga adalah penyidik BPNS jika BPNS melakukan penangkapan karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 bahwa penyidik BPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika sesuai dengan hukum acara pidana oleh karena sudah ditentukan disitu sesuai dengan hukum acara pidana maka penyidik BPNS berlaku ketentuan yang umum yaitu oleh Generali KUHK demikian jadi sama dengan penyidik kepolisian apakah kita bisa mengetahkan juga bahwa di Pasal 75 itu ditambahkan selain penyidik kepolisian penyidik BNN juga penyidik BPNS itu yang jangka waktu itu tadi karena penyidik BPNS itu berlaku di bawah koordinasi penyidik Polri secara otomatis dia akan mengikuti demikian baik saya sekian sekian saya kembalikan kepada ketua tim penguji terima kasih banyak yang amat terpelajar Ibu Doktor Herana SHMH yang saya hormati untuk selanjutnya adalah giliran dari penguji eksternal dengan itu saya persilahkan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Doktor Eman Suparman SHMH sesuai ketentuan untuk penguji internal itu dibatasi tidak lebih dari 5 menit namun untuk penguji eksternal boleh menyesuaikan silahkan Prof terima kasih Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Presudoktor Iin Karita Sakharina SHMA yang amat terpelajar yang saya hormati saya sangat dihormati bisa dihadirkan untuk ikut menguji Pak Paradongan Nasibuan di Universitas Sanudin ini dulu ketika Ibu Dekanya Prof. Farida juga saya hadir di sini Alhamdulillah terima kasih juga kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Shofyan SHMH sahabat saya sebagai promotor juga Bapak Prof. Dr. HM Said Karim SHMSI MH yang saya hormati Ibu Dr. Hairana yang saya hormati Bapak Dr. Musakir SHMH yang saya hormati Bapak Dr. Muhadar yang saya hormati kita juga mendoakan istri Bapak Dr. Selamat Suwondo yang beliau sedang sakit semoga disembuhkan kembali oleh Allah SWT Amin Pak Paradongan siap meskipun saya bukan ahli hukum pidana tapi dari paparan Bapak sebagai Prof. Endos tadi ada yang menarik bagi saya judulnya harmonisasi kewenangan dalam penangkapan yang saya ingin tahu Pak antara BNN dan Polri ketika menangkap satu orang itu sifatnya cepat-cepatan atau kalau sudah satu orang diserahkan kepada lembaga lain itu yang saya tidak bisa menangkap dari disertasi Bapak artinya jika Polri sudah menangkap apakah diserahkan ke BNN atau jika BNN nangkap diserahkan pada Polri karena nanti ada pertanyaan berikutnya di dalam hal terjadi ada perubahan perundang-undangan jika seseorang sudah jadi terdakwa maka terdakwa akan diberikan aturan yang menguntungkan nah sekarang di dalam paparan Pak Paradongan tadi sudah jelas ada yang tidak menguntungkan bagi tersangka ini yang ditangkap BNN bisa menangkap dan menahannya enam hari dan bisa diperpanjang dengan jumlah hari yang sama sedangkan Polri hanya satu hari maka dari dua pertanyaan itu mana yang menguntungkan tersangka tadi apakah nanti diserahkan ke Polri supaya menguntungkan atau tetap ditahan oleh BNN jadi dua pertanyaan itu yang saya sendiri tidak mengerti ini memang tidak harmonis ini aturan Pak sehingga harmonisasi ini semoga menjadi persoalan yang kebaruan disertasi Bapak saya lanjutkan saja pertanyaannya silahkan nanti Bapak jawab karena memang ada pertanyaan satu lagi tapi nanti saya simpan dulu sekarang jawab itu saja terima kasih silahkan terima kasih Prof yang terhormat dan terpelajar terkait dengan apa yang disampaikan tadi tentang harmonisasi antara penyidik Polri dan penyidik BNN bagaimana ketika terjadi di lapangan tindak pidana narkotika lalu kemudian Polri dan BNN saling menangkap hal ini adalah berbeda dengan KPK kalau KPK itu dia ada ketentuannya kalau 1 miliar ke bawah dia tidak menangani kalau narkotika dia beda jadi siapa yang lebih dahulu melakukan penangkapan maka dialah yang berhak untuk menangani dengan catatan penyidik Polri yang sedang menangani tindak pidana tersebut dia harus memberitahu kepada penyidik BNN bahwa sedang dilakukan penyidikan terhadap misalnya tersangka A demikian juga sebaliknya kalau penyidik BNN melakukan penangkapan dia harus memberitahukan kepada penyidik Polri juga bahwa mereka sedang menangani supaya apa? supaya tidak berbenturan jadi tidak ada satu tersangka dua lembaga yang menangani demikian kemudian yang kedua tadi terkait dengan itu mengenai perubahan perundang-undangan lalu apa yang diuntungkan sebenarnya bagi tersangka ini maunya bebas yang diuntungkan tapi secara hukum secara hukum maka yang menguntungkan bagi tersangka adalah ketika dilakukan penyidikan di penyidikan Polri karena di situ hanya satu hari jadi misalnya Polri tidak bisa membuktikan dalam waktu satu kali 24 jam maka tersangka bisa dibebaskan sedangkan ketika dia menghadapi proses penyidikan di penyidik BNN maka dia akan mengalami kerugian juga karena terlalu lama proses yang ditetapkan kepada tersangka untuk kelanjutannya selama 6 hari bisa juga dia dilepas bisa juga dia berlanjut tapi ini adalah kepentingannya hanya untuk menentukan apakah narkotika tersebut berasal dari narkotika atau bukan karena membutuhkan waktu 6 hari sehingga dalam persentase saya tadi perlu untuk ada pembaruan hukum demikian ada satu lagi Pak pertanyaan saya Bapak melakukan penelitian di dua wilayah hukum Polda wilayah hukum Polda Papua yaitu di Merauke dan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah di Palu kemudian ada yang berbeda dari hasil Bapak jangan-jangan ini hasil berbeda semacam ini terjadi di seluruh Indonesia Pak artinya di setiap Polda akan berbeda tergantung interpretasi masing-masing penyidik nah pertanyaan saya apa yang Bapak alami sebagai sebuah kesulitan dalam penelitian ini sebagai anggota Polri dan sebagai penyidik juga nah itu yang kemudian Bapak akan bisa menggambarkan terwakili wah betapa sulitnya penelitian ini karena Bapak hanya mengambil sampel kan di dua tempat itu padahal kemungkinan perbedaan-perbedaan itu terjadi di 34 provinsi Pak Polda nah ini apa kesulitan Bapak selama penelitian ini itu pertanyaan terakhir terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan kepada Prof.in sebagai penyidik terima kasih Prof mohon izin untuk menjawab jadi terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Prof memang dalam penelitian itu pasti ada kesulitannya tapi kesulitan itu karena kita betul-betul profesional jadi kita tetap mengatasinya sedangkan pada waktu melakukan penelitian memang harapan saya itu akan melakukan penelitian di seluruh Indonesia tapi untuk melakukan penelitian di seluruh Indonesia itu sangat tidak mungkin karena 34 provinsi maka saya ambillah sebagai sampel dari yang berbeda kebetulan di Pores Merauke itu penanganan penanganannya menggunakan dasar yang berbeda dengan Polda Sulteng di Pores Merauke dia menggunakan dasar KUHAP 1x24 jam sedangkan di Polda Sulteng menggunakan 3x24 jam itu tadi yang saya sampaikan berbeda pada pesanan itu sehingga saya ambil sampelnya saja untuk di Pores Merauke itu sebanyak 27 Pores yang menggunakan dasar KUHAP jadi dari 27 Pores tersebut saya ambil hanya 1 sampel karena kalaupun saya melakukan penelitian terhadap 27 Pores tentu juga hasilnya akan sama jadi saya ambil sampelnya saja demikian terima kasih banyak yang amat terpelajar Prof. Dr. Eman Suparman SHMH yang saya hormati terima kasih Prof karena betul-betul menyesuaikan waktunya terima kasih untuk selanjutnya sebelum saya mempersilahkan para penguji internal secara berturut-turut saya ingin bertanya dulu kepada Promo Vendus karena saya yakin Promo Vendus juga sangat tegang ya boleh minum adakah minumnya kalau tidak Promo Vendus bisa ambil minum saya dulu boleh minum dulu iya iya betul Prof iya jadi saya bisa kami saya tadi berdiskusi sama Prof Sofian sebagai promotor ya bahwa sudah empat penanya sehingga pasti sangat kering harus dikasih kesempatan untuk minum untuk selanjutnya saya persilahkan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar SHMSI selaku penguji internal silakan Prof baik Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Bu Pimpinansi dan Promosi yang saya hormati dan amat terpelajar tim promotor dan kopromotor serta tim penguji khususnya penguji internal Bapak Perso Dr. Iman Superman SMH terima kasih Prof atas kehadirannya baik saya singkat saja karena waktu ya ini saya mohon maaf pertama-tama sorry saya lupa menyapa Anda jadi selamat tentunya saudara sudah sampai pada titik ini insya Allah saya kira yakin aku yakin hari ini saudara sudah bisa menjadi dokter ya terima kasih Pak pertama apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan tempatnya tapi itu mengganggu pikiran saya mengganggu hati saya hal sepele tapi bagi saya penting karena ini karya ilmiah walaupun karya ilmiah itu tidak akan sempurna selalu ada kekurangannya tapi ini penting tolong dicatat itu dilakukan perbaikan jangan sampai dalam bersertasi saudara itu tidak mencantumkan itu apa itu nama penguji external Prof. Dr. Emang Superman itu tidak dimasukkan di di poin 13 sini pengujinya penguji external tolong dimasukkan mungkin karena kesusu atau bagaimana ini tolong dimasukkan karena penguji external itu sangat penting karena tampak kehadiran beliau nilai kualitas disertasinya itu ada di situ juga jadi saya mohon maaf termasuk kepada promotor mohon maaf Pak Pembiming semuanya baik memang menarik judul saudara ini saya pada prinsipnya setuju dengan harmonisasi tapi saya ingin berpendapat berpendapat lain untuk sedang diskusi bahwa antara undang-undang tahun 81 tentang hukum acara pidana situ jelas adalah aturan hukum umum terkait masalah bekerjanya sistem peradilan pidana hukum acara pidana dia umum itu jadi menurut saya tidak boleh dikotomi kalau saya tidak boleh dipertentangkan antara undang-undang 881 dan undang-undang 35 2009 karena sifatnya itu kalau undang-undang 35 sifatnya lekspesialis derogat degi generali gitu ya artinya apa bahwa undang-undang khusus hukum khusus didahulukan daripada hukum umum jelas ya jelaskan jadi asas itu penting dalam rangka memedomani kita pada peringkat hukum agar tidak salah melangkah dalam rangka melakukan penetapan atau penangkapan dan seterusnya itu asas itu asas dalam prinsip hukum tidak boleh itu acuan kita jadi kalau ada norma yang tabrakan maka yang menyelesaikan adalah asas hukum pidana sorry asas-asas hukum itu sendiri ini bukan kata saya kata profesor dokter mister sudik nomor tokusumo ada dalam bukunya mengenal hukum saya kira promosak itu juga tahu itu jadi kalau saya saya yang benar adalah kasus palu kasus di palu ya kasus palu dimana penyidik harus tunduk jadi berdasarkan asas leg spesialis tadi penyidik polri harus tunduk kepada undang-undang nomor 35 2009 bukan tunduk pada BNN bukan tunduk pada aturan beda itu BNN dia atur sebagai sub-bahagian daripada undang-undang 35 2009 jadi dia bukan tunduk pada ego subjek tidak kepolisian penyidik kepolisian dan melakukan penangkapan dan penahanan harus menjalankan melaksanakan yang tadi tiga kali 24 jam tadi kalau kita mendasarkan pada asas leg spesialis dia tunduk ke sana yang salahkan dalam tatanan implementasi dan pemahaman tadi karena menggunakan penafsiran yang keliru melupakan asas-asas hukum pidana atau prinsip-prinsip hukum yang sifatnya sangat penting sekali itu tidak boleh negara ini begini karena melupakan asas prinsip hukum sehingga saya maunya apa maunya pemimpin nah itu ini kacau ini karena mereka tidak meninggalkan asas dan prinsip hukum ini menurut Prof. Jigno saya sependapat harmonisasi diperbaiki tapi saya ingatkan ada leg spesialis bisa paham? bisa bisa dimengerti nih jadi yang benar itu kasus palu kasus palu hanya dia harusnya tidak boleh mengaitkan lagi dengan pasal lain penyidik polri harus tunduk kepada undang-undang 35 2009 bukan tunduk kepada BNN bukan undang-undang karena undang-undang yang sama ini satu sifatnya leg spesialis yang satu lebih kenar kalau dua-dua leg spesialis ada menurut Prof. Promli begini kalau dua-dua leg spesialis maka yang dicari adalah leg spesialis leg spesialis fungsional undang-undang itu diadakan khusus untuk apa? fungsional namanya itu yang dipakai kalau norma atau berakan itu itu pertama atau ada pendapat lain? terima kasih Prof atas pertanyaannya yang terhormat dan yang amat terpelajar sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa di pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 45 bahwa negara kita adalah negara hukum tentunya kita sebagai warna negara-negara harus patuh terhadap hukum salah satu asas yang bisa dikedepankan yaitu interpretesio sesat in claris apabila teks atau undang-undang sudah jelas dan terang-benerang maka kita tidak dapat lagi menafsirkannya karena kalau kita menafsirkannya maka sama dengan kita menghancurkan norma interpretation is perversio itu sesungguhan dengan tersebut cukup jadi kalau saya berbeda ini kita ngomong asas bukan ngomong penafsiran berbeda asas asas itu fungsi asas itu adalah dia merupakan pedoman bagi kita di akademisi maupun praktisi untuk dijadikan acuan agar norma-norma hukum yang bertentangan itu dia clear-kan clear dia selesaikan ini yang dilupakan dalam rangka peningkakan hukum kita di Indonesia tidak dipidana di perdata di tata negara ini yang kasih kacau balok karena kita meninggalkan asas prinsip kita meninggalkan hakikat esensi daripada hukum itu sendiri tapi pada prinsipnya saya setuju lakukan harmonisasi ya ini hanya pikiran saya anda boleh sependapat tidak kedua jawab singkat biasanya sebelum diadakan penangkapan ada namanya peluncur itu di khususnya tindak pilihan narkotika siapa itu mereka itu bapakan polisi siapa itu peluncur apa dasar hukumnya dimana landasan dia punya apa namanya dasarnya itu untuk melakukan peluncur karena bisa terjadi error impersonal salah tangkap saya mohon penyelesaian singkat aja siapa itu mereka itu yang namanya peluncur jadi yang dinamakan cepu itu adalah bentuk jaringan dari polisi sebenarnya polisi juga bisa melakukan penyamaran namanya under cover under cover buy dia bisa melakukan penyamaran untuk mencoba membeli tapi dengan identitas disamarkan sehingga bisa dia menangkap tapi kadang-kadang polisi itu juga kesulitan untuk mencari pelaku sehingga perlu menggunakan orang lain namanya disebut peluncur atau cepu yang biasa singkat saya mohon penegasan penyelidik atau masyarakat biasa penyelidik 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 kalau penyelidik oke saya setuju ada dasarnya itu ya 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 kira terima kasih jawabannya bagus terima kasih terima kasih banyak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar SHMSI yang saya hormati untuk selanjutnya saya persilahkan dengan hormat yang amat terpelajar Profesor Dr. Musakir SHMH silahkan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera buat kita semua selamat pagi yang saya hormati saya banggakan pimpinan sidang promosi Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Munhas Prof Iin yang saya hormati tim promotor Bapak Perpesor Dr. Andi Muhammad Sofyan Bapak Profesor Dr. M. Said Karim dan Ibu Dr. Hairana kemudian tim penguji baik penguji internal Wabil khusus penguji external Bapak Profesor Dr. Eman Suparman yang saya hormati dan terima kasih sekali lagi atas hadiah buku yang dibawakan pada hari ini yang di dalamnya ada tulisan saya yang berkaitan dengan disertasi ini hadirin yang saya banggakan saudara Profendus yang berbahagia pada hari ini betul kata Prof Said bahwa penampilan Pak Profendus pada pagi hari ini itu bukan lagi mengurangi 10 tahun dibandingkan dengan penampilan pada waktu ujian tutup yang lalu sangat berbeda sekarang kelihatan lebih semenirinya lebih fresh dan lebih mudah baik pertanyaan singkat dulu dijawab ya atau tidak apakah pernah ada peradilan ketika waktu penangkapan melebihi 1x24 jam oleh polisi siap jadi untuk peradilan sesuai dengan pernah atau tidak pernah apakah peradilannya diterima atau ditolak diterima oleh majlis oke dari kenyataan itu saya mau menyatakan bahwa dalam tulisan saya di buku ini itu menulis tentang pemahaman aparat penegak hukum tentang penegakan hukum jadi fakta yang Profendus kemukakan itu adalah pemahaman penegak hukum terhadap penegakan hukum yang masih terbatas pada penegakan undang-undang seperti yang Profendus tulis berarti apa yang saya tulis benar karena selama ini masih ada institusi kepolisian yang masih memegang tuguh pasal 75 ya sehingga ketika masih ada penegakan hukum bukan hanya polisi yang masih berpegang teguh pada pasal 75 undang-undang 35 2009 tentang narkotika karena pemahaman penegakan hukumnya masih terbatas pada penegakan undang-undang maka dia tempulah cara seperti itu padahal dalam rekomendasi Profendus saya setuju untuk melakukan harmonisasi tetapi perlu juga dipahami bahwa penegakan hukum tentang narkotika selama ini itu sebagian besar baik BNN maupun kepolisian itu selalu meningkatkan koordinasi saya tahu persis itu karena memang pada awal pemberlakuan undang-undang 35 apalagi yang mengatur tentang rehabilitasi itu dilakukan sosialisasi oleh Polri dimana semua kapolres kasat narkoba harus ikut cuma dalam praktik banyak kapolres yang tidak ikut sehingga ketika penerapan undang-undang 35 ini dia masih berpegang teguh pada ketentuan 1x24 jam nah ini disitu salah satu titik lemahnya nah kemudian dalam banyak kasus saya juga melihat bahwa majelis hakim itu dan aparat kepolisian sudah melakukan penegakan hukum yang progresif kenapa karena melihat kasus narkotika itu sebagai kasus extraordinary crime yang memiliki ketentuan khusus nah itu memiliki ketentuan khusus sehingga ketika polisi melakukan penangkapan maka tetap berlaku undang-undang 35 itu dan bisa melebihi dari 1x24 jam karena ada juga apalagi namanya sudah diputus dan hakim menyatakan itu benar itu sah maka dengan demikian kepastian hukum tentang penangkapan oleh polisi sebenarnya sudah ada hanya saja karena masih memahami penegakan hukum itu adalah penegakan undang-undang sehingga dikatakan belum ada kepastian hukum padahal kepastian hukumnya sudah ada dalam putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan jaksa yang penangkapannya oleh polisi sudah melewati dari 1x24 jam sehingga kalau mereka berpikir penegakan hukum maka sesungguhnya penegakan kepastian hukumnya sudah ada yaitu ada pada putusan hakim hanya saja karena mereka tidak memahami bahwa putusan hakim bukan hukum hanya undang-undang saja yang hukum jadi sebenarnya kepastian hukumnya itu sudah ada melalui keputusan hakim atau jurisprudensi tetapi sesetuju dengan rekomendasi promovendus yang mengatakan meskipun demikian perlu ada harmonisasi terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang promosi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang amat terpelajar bapak profesor dokter musakir SHMH yang saya hormati untuk selanjutnya masih penguji eksternal saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar bapak profesor dokter sulbadana SHMH silahkan prof baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yang saya hormati pimpinan sidang ibu profesor dokter yang saya hormati promotor dan co-promotor profesor dokter Andi Muhammad Sofian profesor dokter HM Said Karim ibu dokter Hairana yang saya hormati para tim penguji bapak profesor dokter Eman Suparman bapak profesor dokter Muhadar dan bapak profesor dokter Musakim serta saudara promovendus saudara promovendus saya tidak akan menanyakan lagi berkaitan dengan hal-hal legal teknik karena saudara jauh lebih memahami hal tersebut dan ini sudah ujian pada tingkat promosi meskipun demikian saya ingin tangkapan dari saudara dari perspektif lain namun berkaitan dengan disertasi saudara ini saudara promovendus dalam literasi ilmu pengetahuan sebagian ahli lain itu menyangsikan eksistensi hukum sebagai ilmu pengetahuan itu dilihat dari sudut pandang filsafat tiga unsur ontologis epistemologis dan aksiologis satu diantaranya ini oleh para ahli lain ini menyangsikan hukum sebagai ilmu pengetahuan karena esensi hukum itu adalah sesuatu yang bersifat nilai dan menurut pandangan mereka sebagai suatu nilai itu tidak empiris tidak konkret namun demikian saya termasuk yang berpandangan bahwa jangankan hukum bukan merupakan ilmu pengetahuan dalam lapisan ilmu itu filsafat itu merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan menurut pandangan saya hukum sebagai ilmu pengetahuan itu sama dengan atau ekwivalen filsafat yang mencoba memahami realitas atau fenomena itu secara hakiki kebenaran yang hakiki yang membawa kepada kemaslahatan itu sebabnya sebenarnya dalam bidang ahli-ahli yang lain yang mereka teliti itu kebenaran pada tingkat validitas yang tinggi itu namanya hukum makanya hukum Boyle hukum Arsimedes dan seterusnya hanya ilmu hukum sekarang ini menghususkan pada perilaku manusia yang bisa membawa kepada kemaslahatan nah berkaitan dengan hal tersebut disertasi saudara ini berbicara tentang disparitas kewenangan penangkapan oleh dua institusi yang kemudian bisa berdampak pada ketidakpastian hukum dalam tanda petik nah apakah persoalan ini dilihat dari perspektif filsafat tadi merupakan satu persoalan yang sangat pelik dan tidak dapat diselesaikan oleh hukum sebagai ilmu pengetahuan atau bagaimana mohon tangkapan saudara silahkan terima kasih prop yang terhormat dan terpelajar sebagaimana memang di dalam ilmu hukum itu terdapat tiga unsur yaitu yang pertama tadi ontologi kemudian aksiologi dan epistemologi terkait dengan itu di disertasi saya ini sudah saya gambarkan disitu cuman apa yang disampaikan oleh prop memang sangat unik ya kenapa ada perbedaan antara penyidik Polri dengan penyidik BNN sedangkan Polri yang di BNN juga polisi juga kalau bisa berbeda perlu saya gambarkan bahwa penyidik yang bertugas di BNN itu adalah di luar struktur organisasi Polri yang ditugaskan di sana jadi yang mengangkat penyidik BNN di sana itu bukan lagi polisinya tetapi adalah kepala BNN jadi mereka yang bertugas di sana itu tunduk kepada undang-undang narkotika dan peraturan kepala BNN nomor 3 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja BNN jadi mereka di situ terus terkait dengan apakah ini tidak bisa diselesaikan sebenarnya hukum itu kan luas dia tidak terlalu kaku bisa saja diselesaikan bisa antara BNN dengan Polri duduk bersama kemudian dibuatlah kesepakatan bagaimana supaya apa supaya ada kepastian hukum jadi masyarakat juga tidak bingung saya nanti kalau di polisi penyidikannya satu kali 24 jam kemudian pada saat saya diproses di BNN tiga kali 24 jam masyarakat bingung mana kepastian hukumnya jadi kita bisa duduk bersama dibuat kesepakatan tentunya juga harus dirobah itu aturan karena undang-undang itu tidak dapat diganggu jadi tidak dapat diganggu kalau memang itu aturannya ya sudah itu yang harus diikuti demikian Prof baik Saudara Prof Fendus seperti yang disampaikan oleh tim penguji yang lain bahwa memang jawaban-jawaban saudara ini sudah jawaban seorang dokter ya jadi itu menunjukkan bahwa persoalan disparitas kewenangan itu adalah persoalan yang dapat diselesaikan oleh hukum sebagai ilmu pengetahuan terima kasih pimpinan sidang assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sengaja sengaja diberikan sengaja diberikan kesempatan paling akhir karena juga untuk merangkum semua pertanyaan-pertanyaan dari dari para penguji dan juga mengklarifikasi jawaban-jawaban dari Prof Fendus silahkan dengan hormat terima kasih Ibu pimpinan sidang yang saya hormati yang saya muliakan Ibu Prof Iin Sarina yang bertindak untuk dan atas nama rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baiklah dengan memperhatikan segala sanggahan-sanggahan dari para penguji dan kopromotor rupanya yang saya rencanakan untuk jadi pertanyaan andalan saya sudah ditanyakan dan sudah terjawab dengan bagus sekali itulah yang membuat saya sangat bangga hari ini luar biasa namun kita harus berpikir ilmiah saya bisa menghimpun dan sangat memahami semua kehendak maksud dan tujuan para penilai yang dengan sungguh-sungguh kita berjuang bersama-sama sehingga lahirlah disertasi secara pribadi saya sangat merasakan suatu kemudahan selama kebersamaan dengan Promopendus saya lapor pada pimpinan beli abini hatinya sangat baik saya teringat ada sabda rasul itu bahwa Allah itu maha lemah-lembut dan sangat menyukai orang yang berhati lemah-lembut jadi ada dalam diri anda berkat rahmat itulah sehingga dengan memperhatikan fakta yang juga sudah dituliskan dalam kurikulum pinte itu benarlah janjilah namun demikian kita kembali ke topik ini mengapa perlu masih dipandang perlu sinkronisasi atau istilah lainnya itu harmonisasi ini semua untuk kepentingan masyarakat pada umumnya karena tidak semuanya berpendidikan sarjana hukum diantara kita ini barangkali sudah tidak ada masalah bahkan dengan lahirnya undang-undang itu sudah merupakan bagian dari solusi walaupun fiksi hukum itu mengatakan semua orang dianggap tahu hukumnya memang ilmu hukum itu ilmu aneh dan ajaib hari ini benar menurut undang-undang ini tapi besok diganti undang-undang itu kita bicara dengan undang-undang yang sudah tidak diganti itu pada hari sehari berikutnya itu sudah tidak benar disitulah kebesarannya ilmu hukum Profesor Ahmad Ali selama hidupnya itu selalu mengulang bahwa kalau di luar sana itu untuk masuk di semester satu fakultas hukum itu standarnya itu harus sarjana muda dulu jadi memang sangat tinggi dan ilmu kita ini sangat hebat sangat hebat jadi selain untuk kepastian hukum juga kemanfaatan dan keadilan kemanfaatannya itu supaya tidak ada lagi yang meragukan benar apa tidak tindakan penyidik ini ada yang melakukan satu kali 24 jam ada diberi kewenangan tiga kali 24 jam tidak artinya dengan sinkronisasi harmonisasi peraturan perundang-undangan itu sudah menutup pintu diajukannya pra-peradilah jadi semua orang hatinya tenang walaupun dia sudah ditangkap ala sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika nah penafsirannya disini sebetulnya saya setuju dengan profesor yang tadi semuanya para kopromotor bukan penyidik itu berasal dari institusi mana yang harus didahulukan adalah penyidik itu akan melakukan tindak pidana apa itu yang sebetul ya tadi juga sudah disinggung oleh para penguji tentang pentingnya asas hukum itu lekspesialis bukan asas itu yang harus menyesuaikan diri dengan peraturan tetapi sebaliknya peraturan itulah yang harus menyesuaikan diri kalau tidak pas hari ini ubah tambah undang-undang itu itulah tugasnya pembuat undang-undang yang harus menyesuaikan dengan asas asas itu sudah digarap sedemikian rupa menjadi pondasi dari situlah dibangun peraturan perundang-undangan jadi semakin banyak peraturan yang membingungkan masyarakat itu adalah ukuran kegagalan pembuat undang-undang sebetulnya ya Alhamdulillah pada hari ini penguji eksternal kita Profesor Eman Suparman hadir dan boleh menjadi salah satu narasumber di sana bersuara tentang disertasi ini apakah itu di pemerintah maupun di DPR ini banyak kenalan dengan ketua-ketua partai yang ada di sana sebagai pemegang kedaulatan dengan pemerintah membuat undang-undang saya kira itulah yang saya sempat sampaikan dan juga isinkanlah saya dan mewakili teman-teman juga menyampaikan selamat dan turut berbahagia kepada saudara para dongang hasibuan yang sudah menunjukkan karya yang bagus karya yang bagus tidak ada konflik-konflik semuanya beriring sejalan ide-idenya memang cemerlang jadi kita ini sebagai pilot tidak capek menyetir ibarat remote sudah dipasang jalan sendiri itu bagusnya itu kalau bersama dengan orang cerdas tidak capek kita ada juga yang setengah mati kita menyesuaikan arah masih keluar rel karena proses pembelajarannya itu dia tidak aktif tidak serius dalam belajar Alhamdulillah Pak Radongan hasibuan ini termasuk orang yang golongan orang-orang yang terbaik semoga selalu dirahmati dengan segala keberkahannya yang berikut juga kiranya tidak terlambat pada kesempatan ini kita juga ikut berbahagia atas jabatan barunya yang dari Palu juga Bapak Profesor Dr. Subadana Serjant Hukum Magister Hukum kiranya dengan jabatan guru besar itu keikhlasan dalam pengabdiannya benar-benar secara ikhlas mengabdi kepada bangsa dan negara apalagi boleh sebagai dekan sekarang luar biasa kesempatan itu nah demikian pula saya juga menyampaikan kepada Profesor Eman Superman yang memang sudah sehati sehati kalau tidak ketemu rasanya masih-masih merasa tersiksa itu namanya rindu dan cinta penuh kasih sayang kalau itu sudah hilang diantara kita semua ini menjadikan Allah murka Allah murka Alhamdulillah dan saya kira saya juga selama berinteraksi dengan saudara para dongang hasi buang ada sesuatu yang tidak berkenan di hati juga tolong saya dimaafkan dan juga kepada semua tim ini ya itulah yang saya bisa sampaikan Ibu pimpinan sidang mohon saya dimaafkan bila ada kekurangan atau kehilapan saya terima kasih Ibu terima kasih banyak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH selaku kompromotor yang saya hormati dengan berakhirnya pertanyaan dan juga komentar dari kompromotor maaf maka berakhir pula untuk sementara ya sesi tanya pertanyaan pertanyaan ataupun sanggahan ya sebagai pimpinan sidang saya melihat luar biasa ya performance dari promo Vendus pada pagi hari ini karena hampir semua penguci maupun tim promotor itu memuji jawaban-jawaban dari saudara promo Vendus namun tentunya jangan senang dulu karena kadang juga komentar atau pujian tidak tidak sejalan dengan kenyataan jadi kita lihat sebentar nilainya ya yang dikasih tapi mudah-mudahan tidak seperti itu mudah-mudahan komentar dengan komentar pujian juga sebanding dengan sebanding lurus dengan nilai yang diberikan untuk itu maka sidang ujian promosi dokter saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan Dewan Penguji menetapkan hasil ujian ketua sidang promotor kopromotor dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian hadirin dimohon berdiri selamat menikmati hadirin dipersilahkan duduk kembali ketua sidang promotor kopromotor dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian hadirin dimohon berdiri selamat menikmati hadirin dipersilahkan duduk kembali sidang ujian promosi dokter dibuka kembali oleh ketua sidang rapat sidang ujian saya buka kembali pembacaan yudisium oleh ketua sidang yudisium sidang terbuka ujian promosi dokter universitas hasanudin peserta promotor kopromotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar dokter dalam bidang ilmu hukum bagi saudara paradongan hasibuan setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor kopromotor dan penguji dengan ini menyatakan bahwa saudara paradongan hasibuan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan demikian mulai hari ini kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.20 wita saudara paradongan hasibuan berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia makasar 30 November 2023 promotor Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan S.A.M.H Ketua Sidang Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Paradongan hasibuan SHMH dipersilahkan mengambil tempat selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Paradongan hasibuan SHMH yang amat terpelajar untuk membacakan atau menyampaikan kesan dan pesannya selama menempuh pendidikan dokter di Fakultas Hukum Universitas Asanudin ini silakan tidak lebih dari 10 menit terima kasih prop atas kesempatan yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati rektor Universitas Asanudin Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh wakil lekan Fakultas Hukum yang amat terpelajar Ibu Profesor Dokter Iin Sekarita SHMA promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dokter Andi Muhammad Sobyan SHMH co-promotor satu yang amat terpelajar Bapak Profesor Dokter H.M. Syed Karim SHMH MSI CO-promotor dua yang terpelajar Ibu Dokter Hairana SHMH penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dokter Eman Suparman SHMH dan Dewan Penguji Internal masing-masing yang amat terpelajar Bapak Profesor Dokter Muhadar SHMS Profesor Dokter Selamet Sampurno SHMH DPRF Profesor Dokter Musakir SHMH dan Profesor Dokter Sulbadana SHMH serta hadirin sekalian baik yang hadirin secara luring maupun taring Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan ucapan terima kasih dan menyampaikan kesan dan pesan selama menempuh program Studi Pendidikan Dokter Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang sama-sama kita cintai dan banggakan ini tentunya yang pertama dan paling utama terlebih dahulu saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehariat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat dan ridolnya sehingga saya dapat menyampaikan program Studi Pendidikan Dokter Ilmu Hukum saya pada Universitas Hasanuddin ini sebelum pada waktunya selanjutnya pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya yang tercinta yang telah duluan mendahului yang telah mendoakan dan mendidik serta membesarkan saya hingga seperti sekarang ini tidak lupa juga saya ucapkan ungkapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada istri tercinta Mediani Lubis dan anak-anak saya Barani Tabela Dinasip Nobri Talbasari Akbar dan Andri Wirawij dan dan cucu kebanggaan saya Aska Yaki yang selalu memberikan motivasi dan mendorong saya sehingga dapat mengikuti pendidikan dokter ilmu hukum ini secara khusus ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada promotor saya yang amat terpelajar Bapak Dokter Anis Sopyan SHMH co-promoter saya yang amat terpelajar Bapak Dokter HM Said Karim SHMH dan co-promoter saya yang terpelajar Ibu Dokter Hairana yang telah dengan sabar mengarahkan dan membimbing saya sepanjang proses penelitian dan hingga pada penyelesaian disertaan ini Rektor Universitas Hassanuddin Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum yang amat terpelajar dan Kapro di Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar yang amat terpelajar Ibu Profesor Dokter Marwati Rizza SHMH yang selalu memotivasi kami untuk segera menyelesaikan studio ini kemudian penghargaan dan ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada pimpinan sidang promosi yang amat terpelajar Ibu Profesor Dokter Iin Harina Sekarita SHMH dan penguji eksternal maupun eksternal masing-masing yang amat terpelajar Bapak Dokter Eman Suparman SHMH Profesor Dokter Muhadar SHMH Profesor Dokter Selamat Sampurno SHMH BBM Profesor Bapak Dokter Musakir SHMH dan Profesor Dokter Sulbadana SHMH yang telah banyak memberikan sumbang saran dan kritikan kepada saya sebagai perbaikan disertai saya sebelum-sebelumnya selanjutnya ucapan terima kasih juga saya aturkan kepada hadirin yang hadir pada acara hari ini Bapak Ibu dan staf dosen rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan doktor ilmu hukum angkatan 2019 rekan-rekan dari kepolisian daerah seluruh setengah dan para sahabat-sahabat saya yang juga hadir pada hari ini dan menonton secara daring mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut mendorong serta memberikan motivasi baik secara moral maupun material secara langsung maupun tidak langsung sehingga saya berhasil menyelesaikan doktor ilmu hukum ini dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak masing-masing Kapolda Sulteng kemudian Bapak Karo SDM kemudian Bapak Dirres Narkoba Polda Sulteng dekan Fakultas Hukum Untat Palu kemudian para dosen dan tenaga administrasi Pak Uli yang sangat berjasa dan banyak membantu dalam urusan administrasi saya Pak Hakim Pak Hasan dan staff lainnya pada Universitas Hasanuddin Makassar kemudian Ketua Umum saya DPN Pradi Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan kemudian Presiden Dewan Sengketa Indonesia Bapak Profesor Sabela Gayo SHMH PHD Semoga kebaikan Bapak Ibu semua bernilai ibadah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Mengakhiri penyampaian ini izinkan saya memohon maaf kepada Ibu Bapak dosen mata kuliah Bapak Ibu Profesor tim promotor dan tim penguji beserta seluruh cipritas akademika jika sekiranya selama menempuh studi pada program dokter ilmu hukum pada Universitas Hasaruddin Makassar ini ada ucapan dan tingkah laku saya yang tidak berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja telah menyakiti hati Bapak dan Ibu saya mohon maaf jangan sebesar-besarnya demikian yang dapat saya sampaikan kuranglah lebihnya mohon maaf Allahumustahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ratu terima kasih yang amat terpelajar Bapak Doktor Paradonga Hasibuan SHMH ya nampaknya sangat terharu jadi manusia biasa juga tetap manusia ya walaupun jenderal dengan gelar akademik sederet tetap terharu setelah berdiri di mimbar panas ini ya baik untuk selanjutnya saya persilahkan dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Paradongan Hasibuan SHMH Co-Promotor dan para pengujian saya muliakan isinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Saudara Dr. Paradongan Hasibuan Serginokum Magister Hukum sebagai alumni Universitas Hasenuddin Alhamdulillah Hirabil Alamin semalam saya berpikir apalagi ya yang harus sampaikan karena selama kebersamaan kita ini kita sudah banyak membahas tentang ilmunya ilmu hukum saya teringat kita ini berada di sebuah ruangan promosi sejak tadi aku cari-cari nama disini Profesor Mr. Inderichtan Dr. Haji Andi Sainal Abidin Farid Serginokum tapi saya tidak lihat ini oh disitu kalau saya tidak salah tadinya disini nah jadi saya cari bukunya bukunya mengapa saya ada inspirasi ke situ terinspirasi ke situ oleh karena kita perlu padukan antara budaya dan penegakan hukum saya juga termasuk pencinta ilmu itu yaitu segelintir butir-butir kata berhikmat negarawan-negarawan di Wismakasar sejak abad 15 sampai abad 17 saya sering ulang ini jangan sampai dia sirna ilmu itu sirna dan yang rugi generasi baru generasi sekarang dan seterusnya sebagaimana ditulis oleh Bapak Profesor Mister Inderisten Dr. Haji Andi Senal Abidin Farid dalam bukunya yang berjudul Persepsi Orang Bugis Makasar tentang Hukum Negara dan Dunia Luar buku ini terbit pada tahun 1983 jadi saya juga belum selesai di program S1 singkatnya ini begini ada salah seorang di pertemuan itu ada salah seorang raja belia mengatakan ada empat macam hakim atau pemimpin pertimbangkan dan perhatikan baik-baik jalan putusannya ini panjang ceritanya Pak nanti saya cari-cari bukunya kalau tidak ada lagi kita saya akan kirimkan bukunya ada tiga golongan pabicara ini bahasa daerah termasuk semua level pemimpin maksudnya dan hakim hakim di sini semua penegak hukum termasuk Bapak makanya saya ingin sampaikan ini sebagai pelengkap selama Bapak menuntut ilmu di Universitas Sasanuddin Makassar ini ada tiga golongan pabicara hakim atau penegak hukum atau pemimpin yang merusak negeri bayangkan ada tiga golongan yang merusak negeri hanya satu golongan saja yang memperbaiki negeri insyaallah kita semua di sini termasuk ibu pimpinan sidang termasuk golongan yang memperbaiki negeri saya bacakan karena saya tidak mungkin hafal ada pun pabicara hakim penegak hukum atau pemimpin yang merusak negeri ialah pabicara atau pemimpin yang menggunakan amarahnya memutus perkara atau masalah yang dihadapi ini yang patut disalahkan ia benarkan maka sifat apinya lah yang bergerak api itu gemar berbuat melampaui batas dan keburu nafsu yang tidak memperhitungkan akibat akibatnya yang kedua pabicara atau pemimpin yang memutus perkara itu atau masalah karena kegembiraan ialah yang menerima suap atau janji pemberian maka sifat angin nyalah yang bergerak angin itu gemar berbuat dengan kekerasan tanpa kejujuran yang ketiga pabicara atau pemimpin yang memutus perkara atau masalah karena kasih sayang dan kesedihan itulah hakim atau pemimpin yang curang sebab sanak saudaranya lah atau sahabat-sahabatnya lah yang dimenangkan maka sifat airnya lah yang bergerak air itu pandai tetapi tidak berdasarkan kejujuran ini Bapak mungkin teringat fakta-fakta yang sekarang ini yang keempat pabicara atau para penegak hukum atau pemimpin yang memperbaiki negeri ini yang kita ingin ialah yang mempertimbangkan tutur kedua belah pihak yang bersengketa saksi-saksi dan barang bukti keadaan rumah tangga dan tingkah laku mereka sehari-hari pikiran dan nuraninya lah bersih tidak memandang entes salah satu pihak dan tidak memihak mempertimbangkan segala hal dan memutus secara jujur itulah pabicara atau pemimpin yang sifat tanahnya bergerak tanah itu jujur dan tidak diskriminatif menghimpun dan tidak dapat dihimpun menengadah dan tidak dapat disuruh menengadah itu itulah yang saya bisa sampaikan untuk melengkapi pengalaman selama berjalan kemana-mana menelusuri semua liku-liku untuk menemukan ilmu yang lebih tinggi derajat saya mohon maaf kalau ada kekeliruan kesalahan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih banyak yang amat terpelajar bapak profesor dokter andi muhammad sofian shmh sepakuko promotor luar biasa prof pesan dan pesannya bukan hanya untuk yang amat terpelajar dokter para dongah hasibuan tapi juga untuk kita semua sekali lagi terima kasih prof penyerahan tanda penghargaan dari rektor unhas yang diserahkan oleh wakil dekan fakultas hukum unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing co-promotor terima kasih terima kasih sidang terbuka ujian promosi doktor universitas hasanudin ditutup oleh ketua sidang sebelum saya menutup ujian sidang terbuka promosi doktor pada siang hari ini maka isinkan saya mewakili rektor dan juga pimpinan fakultas hukum unhas untuk mengucapkan selamat kepada yang amat terpelajar dokter paradongan hasibuan shmh berserta keluarga tercinta istri dan anak-anak ada yang hadir mewakili anaknya tercinta tentu yang pada hari ini sangat berbahagia dengan pencapaian yang telah dicapai oleh pak dokter paradongan hasibuan semoga semoga ilmu yang didapat hari ini akan berguna bagi masa bagi tusan dan bangsa juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya aturkan baik secara pribadi maupun mewakili pimpinan fakultas hukum dan juga pimpinan universitas sasa nudin kepada tim promotor yang luar biasa yang sudah mendampingi dokter paradongan hasibuan selama menempuh pendidikan S3-nya atau doktornya yang tentu saja banyak suka dan duka yang dialami bersama untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada promotor yang amat terpelajar bapak profesor dokter andi muhammad sofian SHMH co-promotor yang amat terpelajar bapak profesor dokter haji muhammad sa'id karim SHMH CLA terima kasih prof dan juga yang amat terpelajar ibu dokter harana SHMH selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang amat terpelajar bapak profesor dokter eman superman SHMH sekali lagi terima kasih banyak prof karena tanpa kesedihan prof untuk hadir pada pagi hari ini jauh-jauh datang dari Bandung tentu ujian promosi ini tidak akan bisa terlaksana untuk itu kami segena pimpinan fakultas hukum dan universitas sekali lain mengucapkan terima kasih banyak atas hadiran prof dan perkenaannya juga terima kasih yang setinggi-tingginya dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada berturut-turut penguji internal bapak profesor yang amat terpelajar bapak profesor dokter muhadar SHMH terima kasih prof yang amat terpelajar bapak profesor dokter mursak musakir SHMH yang juga berulang berulang tahun hari ini selamat ulang tahun panjang umur dan sehat selalu dan kemudian selanjutnya yang amat terpelajar bapak profesor dokter sul badana SHMH beliau juga sekarang menjabat sebagai dekan fakultas hukum Tadulako tentunya terima kasih banyak prof karena jauh-jauh datang dari Tadulako dan juga profesor dokter selamat sampurno SHMH yang hari ini tidak tidak bisa hadir karena suatu halangan untuk itu maka saya izinkan saya mengakhiri sidang ujian promosi dokter dengan ucapan Alhamdulillah mohon maaf jika ada yang ada kekurangan oh iya juga saya sampaikan terima kasih kepada hadirin yang berbahagia yang saya hormati yang sudah berkenan hadir menyaksikan jalannya ujian sidang promosi dokter pada siang hari ini sidang terbuka ujian promosi dokter Universitas Hasanuddin dengan ini resmi saya tutup dokter paradongan hasibuan SHMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat ucapan selamat dimulai oleh wakil dekan fakultas hukum UNHAS selaku ketua sidang dilanjutkan berturut-turut oleh promotor kopromotor dan tim penguji selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih kepada ketua sidang promotor kopromotor tim penguji dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi dokter paradongan hasibuan SHMH demikianlah ujian promosi pada hari ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan wabilahi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati